Halo teman-teman, kembali lagi ke special edition bersama dengan pamam aku Nah, kalau kemarin kita gak ngomongin tentang pacaran, sekarang kita akan ngomongin tentang keluarga Nah, lebatan keluarga nih amang, kalau kita lihat di zaman sekarang ini, kesepian itu menjadi sesuatu hal yang sangat receh kalau bisa dibilang kayak gitu Banyak keluarga yang akhirnya bercerai, bukan cuma sampai dibercerai doang, tapi mereka juga dingin Entah antara suami dengan istri, anak sama orang itu juga yang gak taat Nah, kira-kira gimana sih amang, kita melihat hal-hal seperti ini di zaman sekarang? Terima kasih, ini pertanyaannya sangat penting Bagaimana keluarga bisa bertahan di tengah badai topan amuk zaman yang makin negatif Saya harus mengaku pertama, tidak mudah Saya harus mulai dengan semua, hanya anugerahnya Tapi ada firman Tuhan berbicara, misalnya dengan sering saya bahas ini di pertemuan-pertemuan keluarga Ephesus fasal 5 ayatnya yang ke-21 sampai fasal 6 ayat 4 Nah, dari sini intinya adalah keluarga yang berpusatkan Kristus Nah, apa itu keluarga yang berpusatkan Kristus? Masing-masing harus setia dengan perannya Peran istri ayat 22 Hai istri, tunduklah kepada suami Peran suami ayat 25 Hai suami, kasihilah istrimu Lalu peran anak Hai anak-anak, taatilah orang tua Lalu peran orang tua Hai bapak-bapak, didiklah anak Jadi empat kata kunci Pertama tunduk kepada suami Kasih kepada istri Taat kepada orang tua Didik anak-anak Demikian empat uang Berarti setiap keluarga, setiap anggota di dalam keluarga itu punya peran masing-masing yang mereka lakukan Tidak boleh cuma orang tua doanya melakukan Akhirnya anak juga melupakan Harus bertambah, karena semua orang bahagia dari keluarga itu Nah, ini cukup menarik ya untuk kita angkat minggu depan Nah, teman-teman ini masih opening ya Tentang membahas keluarga Kira-kira kamu akan membukain tentang apa dari empat kata kunci itu Penasaran? Kita tunggu ya Special Edition untuk minggu depan Bye